sama orang lain jadi di Jawa Armstrong saya cuma ngomong sama dia bahwa saya bantu dia promosi dan podcast sama saya 1 jam 5000 saya bantu promosi bener gak sih saya itu bantu promosi kalian yang mempromosikan ada job cowok harusnya kan seneng ya, karena saya bantu promosi ya jadi buat teman-teman ini aneh ya, dan di Jawa Armstrong, dia sendiri sudah konfirmasi sama saya dan dia telpon saya, dia minta maaf dan dia sudah menghapus statusnya karena dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau Hong Kong itu seperti itu dia sudah minta maaf loh kemarin saya live ya jadi tiba-tiba nih yang namanya Rudy di status saya dia komen lah ini yang saya sangat kaget ya oke komen Rudy Setiawan mengatakan bahwa Uni TKW Hong Kong jangan sok-sokan baru viral dikit aja udah kayak yang paling bener aja lo lo aja beda orang, beda tujuan beda jalan, beda market kalau emang itu job ilegal apa urusan lo menghakimi orang kecuali kalau terbukti dia nipu ini jawaban dari dari Rudy Setiawan nah saya gak sempat saya gak bales SMS dia atau komen dia dan masih komen sekali lagi gak usah merasa kayak yang paling bener aja lo lo swe semua negara banyak orang resmi dan ilegal begitu juga di Taiwan, Hong Kong, Makau itu pasti ada jadi selama mereka tidak merugikan lo jadi selama mereka tidak merugikan lo perlu digarisbawai selagi orang lain tidak merugikan saya ini maksud Rudy Setiawan saya tidak boleh melakukan apapun maksud Rudy Setiawan walaupun saya lihat orang ditindas walaupun saya lihat orang dipukuli oleh majikan selama tidak merugikan saya saya tidak perlu bertindak bener gak sih? jadi kalau ada sesuatu yang tidak merugikan saya saya tidak boleh ikut campur bener gak sih? kayak gini jadi saya walaupun ada anak dipukuli nama majikan lapor sama saya ngomong karena saya itu tidak dirugikan maka saya tidak perlu bertindak bener seperti itu apakah ini nilai moral? apakah ini masyarakat Indonesia melihat orang lain dizolimin saya tidak boleh bertindak selagi tidak merugikan saya jadi selagi tidak merugikan saya saya tidak boleh melakukan apapun begitu maksudnya ajarin saya dong untuk untuk tahu nih kata-kata seperti ini selagi tidak merugikan lo saya tidak boleh melakukan apapun ya dan mereka tidak merugikan lo dan orang lain biarkan saja memilih jalannya mungkin mereka mau jalan resmi kendala biaya dan nunggu lama sementara utang mereka harus segera dibayar lo harus tahu itu sebentar sebentar yang resmi itu malah tidak bayar loh yang resmi kerja di Hongkong itu malah tidak bayar loh potongan loh jadi ini saya curiga dalamnya kalian tahu kan saya tidak pernah mengunggahin screenshot karena itu akan membunuh karakter tapi saya lihat Facebooknya YouTube Facebooknya itu akunnya tidak terbuka kenapa saya up di situ jadi ini ini adalah satu tanda-tanda bahwa ini adalah mungkin orang-orang yang rezekinya saat makan keringat kuning orang itu bangga jadi rezekinya dia itu hasil dari keringat kuning boleh saya katakan seperti itu kalau memang dia orang baik-baik dia tidak akan mengatakan seperti itu jadi ini adalah benar mbak ini adalah pembodohan jadi ini orang adalah karena terkendala biaya kalau secara resmi halo kalau di Hongkong resmi itu tidak bayar bro potongan jika kamu tidak tahu apa-apa jangan komen dan kamu tidak bilang bahwa saya baru viral saja kayak gitu enggak saya itu tidak ada niatan viral saya tidak ada niatan viral kalau kamu tidak suka kalau kamu ingin membungkam mulut saya maka anda salah saya akan tetap berteriak selama tidak merugikan saya kalaupun saya dirugikan dengan saya membantu orang saya enggak apa-apa bro jadi kalian ketakutan sendiri sih sebenarnya enggak perlu enggak perlu diekspos kayak gitu ketakutannya loh malah orang akan curiga bahwa kamu adalah salah satu coro calo yang kehilangan mata pencarian karena membohongin orang jadi saya enggak tahu kenapa tujuanmu kenapa kamu kamu komen dan kamu terus komen yang resmi aja hidupnya belum tentu apalagi yang ilegal bro berarti kamu orang yang mendukung perdagangan manusia secara ilegal di luar negeri ini patut dicurigai masalahnya facebookmu tidak terbuka ha? lewong kamu aja enggak bisa berkutik le masalah utang siapa sih enggak punya utang saya juga punya utang tapi bukan dengan cara seperti itu kok terus kejet-kejet gitu loh ha? saya mengingatkan bagi yang mau diingatkan berkutik berkutik diingatkan seandainya pun tidak diingatkan menarik tak jadi memang sekarang di facebook saya youtube saya itu yang mengintai adalah sendiket-sendiket karena mereka sudah mulai tidak bisa makan keringat kuning orang jadi ini sangat panas sekali saya merasa bahwa banyak hal di luar sana maling itu sudah berani menampakkan diri mereka sudah berani nantang bahwa mereka bilang tidak apa-apa ilegal enggak ada masalah kita di sini susah supaya untuk menghindari ilegal disana dengan bangganya mengatakan bahwa tidak merugikan saya bayu le ngomong kok enamen iya betul karena htm mereka mulai kejet-kejet jadi facebook saya itu sudah dilaporkan berkali-kali mbak facebook saya sudah dilaporkan berkali-kali tapi saya kan punya banyak admin nah saya pinjem punya admin lain untuk saya bisa live karena facebook saya enggak bisa tiktok saya enggak bisa di band berkali-kali tapi apakah saya marah saya enggak marah kok kalau memang Tuhan tidak izinkan saya untuk menyuarakan apa yang seharusnya saya suarakan ya saya berhenti loh jadi kenapa harus takut sih si Jawa Armstrong sudah telpon saya dan menyatakan bahwa dia salah dan dia minta maaf jadi saya enggak takut dengan apa yang kamu katakan iya mungkin anak buah gadot kocok itu mas masalahnya kalau yang diajak itu tahu bahwa itu adalah ilegal dan mereka akan terlantar dengan apapun yaitu urusan yang diajak jadi saya mengingatkan bagi mereka yang tidak tahu saat datang ke sini resikonya apa saya menjelaskan kok seandainya ada yang datang dan mereka suka ya monggo bodo amat bodo amat benar yang kamu omongkan selagi tidak merugikan saya kenapa saya harus teriak tapi saya tetap akan menginformasikan bagi yang mau mendengarkan saya gak gelem ya terserah karena sekarang facebook saya itu yang meeting itu para sendikat yang komennya sudah mulai seglang dan mereng itu sudah sendikat di youtube saya itu yang komennya sudah mulai mereng-mereng itu sendikat karena mereka kalau gak sendikat gak ada hubungan kalau saya tidak merugikan mereka mereka tidak akan marah sama saya kemarin seperti yang saya katakan pada Jawa Armstrong saya berkomunikasi dengan salah satu media STTV saya menanyakan bisa diungkam gak sih selama ini kan orang-orang yang menyalurkan ilegal nih cowok TKL yang di Hongkong itu berlenggang kangkung berlenggang kangkung habis bohongin diem habis bohongin diem dan STTV siap untuk mengusutnya makanya sekarang dengan siapa dengan lantang dan beraninya promosi di facebook di youtube di tiktok saya minta data itu mbak saya minta data-data itu saya akan serahkan pada pihak SCTV saya ingin tahu nih yang sombong banget orangnya yang menyatakan bahwa di Hongkong ada job pabrik pabrik tahu pabrik TMP hati-hati loh di Hongkong ngekeh macanin saya punya istilah baru macan macan Hongkong mama cantik Hongkong jadi hati-hati loh Hongkong banyak macannya mama cantik jadi jangan menyepelekan selama ini Hongkong diem-diem saja gak ada masalah gak ada apa itu gak ada orang yang mempertanyakan ya job cowok bah job cowok bah ono bah ora itu gak pernah diselidiki dan gak ada yang mau mencari tahu ya sekarang saya cari tahu beneran jadi kalian bisa lihat live saya kemarin Jawa Armstrong sudah teleponan sama saya jadi ini jadi ini karena kalau kalau memang dia ada saya bantu promosi kok saya bantu promosi plus saya tambahin uang 5 ribu satu jam podcast sama saya tapi itu harus nyata loh tapi kalau kamu tidak tahu apa-apa dan kamu mempromosikan job salah kamu tau ber ya macannya serem sekarang banyak macan ya jadi Hongkong sekarang jangan disepelekan karena Hongkong sekarang macan semua mama cantik ya oh iya makau ini sebenarnya makau target saya orang kalau kamu tidak keberatan ini makau yang memang saya kejar jadi ini makau yang saya butuh bantuan kamu bisa gak tak telepon karena saya sebenarnya butuh banget bantuan dari kamu dan untuk yang ada di Makau yang ingin saya pulang kan sempat saya berbicara dengan Arlang bahwa bisa hubungin saya berapa orang identitasnya dan statusnya seperti apa saya butuh nih jadi banyak yang ditipu ini saya gak bercanda makau itu sudah banyak yang ditipu ini temen saya temen saya waktu nebe itu mes curhat karena saya sekarang sudah gak ke Makau lagi ya jadi saya sudah tidak tidak ada di sana jadi saya tidak tahu perkembangannya Makau dulu saya buka boarding house di Makau itu karena banyaknya cowok yang ditipu saya menerima penampungan cowok yang terlantar Arlang aku butuh videonya cowok-cowok yang terlantar di Makau jadi saya butuh video mereka jadi buat teman-teman di luar sana ini 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 mulai kejat-kejat ya jadi Arlang ini membantu beberapa teman laki-laki untuk mencari majikan di sana cari bos di sana tapi biayanya juga mahal mbak kos mahal itu satu yang kedua yang kedua ada anak umur 19 tahun diterbangkan ke Makau ini kasus ini anak umur 19 tahun diterbangin ke Makau dengan bayar saya kurang tahu lebih dari 30 juta kalau Makau kok bisa masuk TKI Indonesia kalau Makau bisa masuk tapi apakah bisa kerja bisa masuk adik saya dulu kerja di Makau dan saya juga agent Makau saya punya rumah di Makau secara langsung dan tidak langsung saya tahu peraturan Makau karena saya tinggal hampir 10 tahun di Makau jadi Makau itu beda cuman kan kamu harus punya modal setidak-tidaknya basik bahasa orang keluntungan terbang di Makau yada di gelandangan urepmu saya tidak bilang Makau tidak bisa kan saya bilang cuman Hongkong yang tidak bisa cuman masalahnya di Makau itu kamu harus punya skill dan punya uang cash cari majikan di sana biasa nyambayar agent cash ya jadi buat teman-teman jangan mudah terberdaya gue pengen deh Makau budalau dewe tuh kutika dewe betul kalau punya cuan baru bisa enggak punya cuan rong karena itu aku selalu bilang kalau kalau pengetahuan minim jangan teriak saya tentang peraturan Indonesia pengetahuan saya minim saya enggak berani teriak mbak walaupun saya orang Indonesia saya enggak berani tentang peraturan BPN 2TKI itu saya enggak berani teriak karena saya tidak jelas saya tidak tahu semuanya bahkan orang-orang di dalamnya saya enggak kenal dan saya tidak tahu saya tidak pernah mengikuti aku tembengok gak wani tentang overcharging kenapa saya serahkan sama orang lain kan aku enggak ngerti tentang biaya cukai kan aku enggak ngerti cuman karena banyak yang komplain sama saya saya kan tanyakan ekspedisi apakah biaya cukai kalau kalian tanya sama saya selebihnya saya enggak tahu kok viral aku enggak ngerti viralnya kan dijumputi video ini setengah jam saat 58 menit perdagangan perdagangan manusia antar negara yang saya tidak tahu yuk kawan jangan lupa like dan share aku butuh penontonnya jempolnya jempolnya kuteran tentang job pekerja iya mis kemarin aku lihat pendek di facebook tentang job di pekerjakan di hotel restoran cewek dan cowok akhirnya di hongkong tak cari lagi enggak ada iya mbak screenshot kirim menang di aku taban to up iya bener benar ada 5 cowok di tempatku yang sudah bayar 70 juta sampai 35 juta nanti mereka siap teleponan peanda ini bukan gosip ya saya ini ada hitam di atas putih karena alang kalau mereka tidak keberatan mungkin saya akan mengadakan interview bersama SCTV jadi ini saya butuh untuk mengungkapkan ini karena kalau saya berbicara dengan Pak Suria banyak orang bilang saya politik jadi ini saya berbicara dengan SCTV sekarang kira-kira masih ada enggak yang ngomong saya tentang politik atau karena pemilu atau jadi timnya siapa-siapa saya tetap ada di belakangnya Pak Suria untuk memberikan dukungan tentang para TKW TKI TKL tapi kalau masalah pemilu saya tidak ikut campur jadi ini adalah semangat saling bantu mereka mau cari makan malah dimakan duluan nang PT PT SMS enggak SMS punya Pak Suria I love you mbak mantili yuni wanita tangguh wanita tangguh ganti mantili menek jangan hajur 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 dek dewa yuni malih dati mantili aduh piye piye ha lali tekan like melongo wanyima dengan topik leo apa nonton telung atus jempolnya jempolnya satu semua melongkar jempolnya jadi ini saya itu sudah mulai banyak yang yang itu lho mbak yang neror mbak saya itu sebenarnya tiap malam itu saya selalu saya tidurnya agak malam ya karena saya selalu bilang sama Tuhan saya selalu berdoa sama Tuhan jaga saya karena apa yang saya lakukan penuh dengan resiko apa yang saya lakukan itu benar-benar penuh dengan resiko dan dihina orang pastinya iya dan selalu orang mengatakan ini demicuan oke demicuan bagaimana orang-orang yang membohongin orang lain bagaimana awas sendikat-sendikat yang sudah membohongi kalian benar gak bagaimana sendikat-sendikat yang sudah membohongi kalian mereka mereka main cantik mereka bersumpah di atas Al-Quran terus membohongin orang dan kalian tidak mengkritiknya dan kalian masih bilang bahwa perempuannya yang gatel giliran saya berteriak-teriak agar kalian bisa menghindari katanya konten saya cari cuan jadi ini sangat aneh sekali pembabatnya jika tidak keberatan yang ada di facebook ataupun di youtube tolong youtube saya saman share mbak karena kalau saya saman share dengan media sosial kalian ini bisa viral si Rudy ini ini adalah sindikat saya rasa Rudy ini sindikat dan seperti yang saya katakan tadi saya menerima ancaman banyak sekali masalahnya hp saya dol jadi saya tidak pernah tahu ancaman itu seperti apa dan bagaimana jadi yang tahu itu admin jadi admin ngomong bu 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 dikirimi video porno terus bu bu itu admin saya tapi saya karena sms-nya terlalu banyak saya tidak tahu jadi ada orang menyakiti saya saya itu tidak tahu pro dan kontra memang biasa dan wajar saya bisa memahaminya tidak ada masalah tapi jangan menjatuhkan jadi kalau kamu tidak tidak setuju dengan ide saya ayo salurkan idemu jangan mengkritik tapi tidak memberikan saran bagi saya itu bodoh pembodohan karena kamu ingin membodohin saya mengatakan saya bodoh dengan apa yang saya sampaikan tapi kamu sendiri hanya mengkritik tidak memberikan saran benar gak ada sih yang curhat mbak pengen waruh curhat nangis-nangis pak telpon nangis-nangis jadi sudah ada yang sudah nangis-nangis sebentar telponnya mari nge-nese jadi komunikasi aja devisi polisi di KJRI biar mereka kepantau mis saya minta maaf KJRI punya tugas sendiri saya rasa KJRI lebih canggih dibandingkan dengan saya jadi saya tidak berani ngomong apapun ya saya gak tahu saya gak mau komen tentang KJRI jadi kalau jeningan merasa bahwa KJRI ya jeningan bisa komunikasi langsung dengan KJRI kalau saya pribadi karena saya tidak ingin salah kalau dipikir aku cari muka jadi saya gak berani ngomong apa-apa ya tentang KJRI silahkan jika ada masalah aku selalu advice kalau ada masalah cari KJRI dulu halo assalamualaikum waalaikumsalam